Selamat pagi, Narasi People! Sebelum mulai harimu, kita sarapan informasi dulu yuk di Narasi Pagi bersama aku Deborah Mulia. Pertama, ada Menko Marves Luhut yang dapat tugas baru, Update Banjerob di Semarang, dan Hood Jakarta yang ganti istilah nih. Selain itu, ada Nick yang bakal jadi NPWP dan konser Westlife di Jakarta. Berikut selengkapnya. Kawasan Pelabuhan Tanjung Mas dan sekitarnya di Semarang, Jawa Tengah terendam akibat banjerob. Ketinggian air bahkan mencapai 2,1 meter. Hingga selasa 24 Mei 2022 sore, banjerob di kawasan Semarang Utara belum juga surut. Banjer terjadi sejak Senin 23 Mei 2022 kemarin. Tanggul laut sepanjang 20 meter yang memagari kawasan ini jebol karena tak mampu menahan pasang air laut. Ada sekitar 10 ribu warga yang terdampak banjir tersebut. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengatakan bahwa penanganan jangka pendek dilakukan dengan menurunkan karung pasir sebagai tanggul sementara. Selain itu, pompa air juga dioperasikan terus-menerus. Ganjar saat meninjau lokasi banjerob pada 24 Mei kemarin, menyebut bahwa sebenarnya pemicu banjir gak sepenuhnya karena tanggul laut jebol. Banjerob kali ini disebut Ganjar juga di picu lubaran air laut yang melampaui tanggul atau pintu air. Tanggul yang kemarin itu bahasa ramainya di publik jebol-jebol itu kita cari. Ternyata ya gak jebol-jebol amat sebenarnya. Bukan tanggul-kebel terus jebol gitu, ternyata tidak. Tapi ya, apa sih ini? Luberan. Bahasanya terjadi ruberan dan ya titik-titik pintu air seperti ini yang mungkin kemarin kita yang tidak cermat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG sebenarnya telah mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di Laut Jawa. Informasi potensi banjir pesisir bahkan telah dikeluarkan sejak 13 Mei 2022. Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo memprediksi banjerob bakal terjadi hingga hari ini 25 Mei 2022. Gelombang tinggi di Laut Jawa yang mencapai 1,25 hingga 2,5 meter juga memberikan dampak terhadap banjir di kawasan utara Jawa. Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Jawa Tengah, menilai mitigasi perubahan iklim yang buruk jadi sebab banjerob kali ini sangat parah. Menurut saya, pemerintah harus jujur. Pemerintah harus jujur mengenai kondisi krisis iklim ini. Tidak hanya menyampaikan perubahan iklim, dampak, dan sebagainya, tetapi memang harus jujur kita lagi krisis. Dan yang harus dilakukan adalah segera tetapkan kondisi daerah iklim. Semua pembangunan-pembangunan yang akan memperparah krisis iklim, memperparah rob, itu harus segera dihentikan. Kan mau bicara apa yang membuat perparah ya, sebenarnya mitigasi perubahan iklim atau mitigasi rob ini yang memang sangat menurut saya sangat tidak maksimal. Semoga banjir di Semarang dan daerah pesisir lainnya lekas surut ya. Setelah ini harus evaluasi nih agar potensi banjir berikutnya bisa lebih diantisipasi. Ada yang berbeda dalam perayaan ulang tahun Jakarta ke-495 nanti nih. Kali ini, Gubernur Jakarta Anies Baswedan mengusung istilah Jakarta Hajatan. Hmm, kira-kira apa ya maknanya? Pencanangan Jakarta Hajatan ke-495 digelar di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu Selasa 24 Mei 2022 kemarin. Hmm, Pak Anies kenapa sih istilah yang dipilih adalah Jakarta Hajatan bukan Huj Jakarta? Namanya Hajatan. Kenapa Hajatan? Hajatan itu adalah celebration, perayaan. Dan kita memilih untuk sekarang mulai menggunakan istilah Jakarta Hajatan. Karena ini adalah perayaan kita, celebration kita, atas apa yang kita jalani selama ini. Karena itulah tahun ini kita mulai menggunakan istilah menggantikan nama Hari Ulang Tahun. Tapi menjadi Jakarta Hajatan. Sehingga ke depannya, dan hajatan itu istilah yang sangat Betawi. Ini adalah istilah kita di masyarakat Betawi. Kalau dengar hajatan langsung tahu, pasti ada syukurannya, ada senangnya, ada doanya, ada perayaannya. Nah, beragam acara akan digelar dalam rangkaian Jakarta Hajatan ke-495 kali ini. Di antaranya adalah ziarah Taman Makam Pahlawan, konser Jakarta di Taman Ismail Marzuki, pekan kolaborasi daerah, gelaran Formula E, Jakarta Award, dan lain sebagainya. Puncak acara akan ada pada Hari Ulang Tahun Jakarta 22 Juni 2022 nanti. Udah, udah, pasti banyak yang pengen komen perkara kata. Jangan gontok-gontokan ya, yang paling utama kita sama-sama merayakan Hari Ulang Tahun Jakarta. Eh, maaf, hajatan ya, udah diganti. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali mendapat tugas baru dari Presiden Jokowi Dodo. Kali ini, ia diminta mengurus ketersediaan minyak goreng. Saya minta maaf, tidak bisa hadir sendiri. Sebenarnya saya sudah siap untuk hadir ke sana, tapi tiba-tiba Presiden merintahkan saya untuk mengurus minyak goreng. Jadi, sejak tiga hari yang lalu, saya mulai menangani masalah kelangkaan minyak goreng. Luhut menyampaikan langsung tugas mengurus ketersediaan minyak goreng ini dalam perayaan Puncak Disnatalis ke-60 Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI. Tepatnya, Presiden Jokowi meminta Luhut memastikan ketersediaan dan distribusi minyak goreng di Pulau Jawa dan Bali. Juru bicara Menko Marves Jody Mahardi mengatakan bahwa pemerintah menarget minyak goreng curah yang harganya ditetapkan oleh pemerintah terdistribusi secara merata dan sebanyak mungkin. Nah, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan baru terkait pembelian minyak goreng curah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto bilang bahwa sistem pembelian minyak goreng akan berbasis KTP. Dan distribusi pasar juga akan menggunakan sistem pembelian yang berbasis KTP. Nah, tentu target pembelian diharapkan bisa tepat sasaran. Langkah ini didukung oleh Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi lewat program Migo Rakyat. Program pembelian minyak goreng ini akan membatasi konsumen dalam jumlah pembelian minyak goreng. Kementerian Perdagangan bersama BUMN dan pelaku usaha akan terus memperluas akses penjualan minyak goreng curah melalui program Migo Rakyat. Program Migo Rakyat ini dalam implementasinya akan menggunakan teknologi aplikasi digital dan tersinkronisasi secara nasional. Setiap orang dapat membeli minyak goreng curah 1-2 liter per hari dengan menunjukkan KTP. Kebijakan ini pun menuai tanggapan beragam. Dikutip dari kantor berita antara, salah seorang warga menilai pembelian minyak goreng menggunakan KTP tidak praktis dan berpotensi menambah panjang antrian pembelian. Hmm, lagi-lagi Pak Luhut lagi. Ya, semoga nggak stres ya Pak karena banyak jobdesk. Jangan lupa hiling. BTW, kalau menurutmu beli minyak goreng pakai KTP bikin ribet atau ya nggak apa-apa buat memastikan distribusi merata? Share di kolom komentar ya. Mulai 2023, nomor induk pendudukan atau NIC akan resmi berlaku sebagai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Bagaimana teknis integrasi ini? Integrasi ini adalah amanat peraturan Presiden nomor 83 tahun 2021 tentang pencantuman dan pemanfaatan nomor induk kependudukan dan atau nomor pokok wajib pajak dalam pelayanan publik. Pada 2018, sebenarnya Direktur Jenderal Pajak DJP dan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Dirjen Dup Capil Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani adendum perjanjian ini. Dengan ini, warga tak perlu memiliki NPWP lagi. Kewajiban pajak akan langsung terdaftar lewat NIC. Meski demikian, nggak otomatis semua warga yang punya NIC jadi warga yang wajib membayar pajak ya. Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 juga mensyaratkan kalau pendapatan di bawah Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan masuk ke dalam pendapatan tidak kena pajak alias enggak dipungut pajak. Terus, berapa sih pendapatan yang kena pajak? Nih, besaran minimal pendapatan per tahun yang sudah kena wajib pajak. Staff Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nuf Ransa Wirasakti mengatakan bahwa tujuan integrasi ini adalah terbentuknya data identitas tunggal untuk mempermudah layanan publik. Soal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengeluhkan terlalu banyak kartu untuk penduduk Indonesia. Ini ia sampaikan pada Desember 2021 kemarin. Mudah-mudahan beneran bikin pelayanan publik makin mudah ya. Jangan lupa, uang pajaknya juga dikelola dengan baik untuk kepentingan warga ya, ibu bapak pejabat. When the fields are green to see you once again, my love. Penggemar di Indonesia benar-benar akan bisa see Westlife once again nih. Boy band asal Irlanya ini akan kembali konser di Indonesia. Westlife bakal mengelar konser di Indonesia dalam rangkaian The Wild Dreams Tour. Rencananya, konser ini bakal digelar 11 Februari 2023 di Stadion Utama Gelora Bungkarno, Jakarta. Kabar tersebut diumumkan promotor PK Entertainment dan Sound Rhythm. Ini memang bukan pertama kalinya Westlife datang ke Jakarta. Namun, konser tahun depan bakal menandai pertama kalinya grup itu tampil untuk kapasitas penuh stadion. Konser The Wild Dreams Tour sekaligus menandai album terbaru mereka berjudul Wild Dreams yang dirilis pada November 2021. Dalam konser ini, boy band beranggotakan Mark Chess tersebut menyebut bahwa konser ini bakal jadi perayaan besar-besaran. Mereka akan menyajikan pertunjukan spektakuler dengan menyajikan hit populer seperti Flying Without Wings dan hit lainnya. Kempat anggota Westlife pun mengaku sudah gak sabar bertemu para fans di Indonesia nih. Hi Indonesia, we're Westlife. We have got big news, exciting news. We're coming back to Jakarta. It's a stadium magic for a big concert. That would mean. 2023, February 11th. Guys, we're going to see you all there. It's going to be an incredible show. Westlife Indonesia, we love you guys. It's going to be absolute magic. We cannot get back to see you all. And if you really want to hear this, Flying With The Wild Dreams. Harga tiket konser Westlife sudah dirilis nih. Harganya bervariasi. Mulai dari Rp 1.450.000 sampai Rp 3.500.000. Buat fans Westlife, siap-siap war tiket ya. Karena tiket konser bakal serentak dijual pada Sabtu 28 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat melalui website resmi konser Westlife di Jakarta. Siapa nih yang udah gak sabar nonton konser Westlife? Cus mulai nabung sama lemesin jari buat siap-siap war tiket. Sekian dulu update informasi dari Narasi Pagi. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa pukul 8 waktu Indonesia Barat live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Selamat beraktifitas, semangat, dan sampai jumpa! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax